Panik, mereka pada turun. Panasnya sudah nyampe sini. Jemuran dari pipa Pertamina masih keluar. Undur! Undur! Tahan dulu iya, tahan! Hei! Undur! Esa lagi jago anak! Harus imbang, harus imbang, harus imbang. Kemudian akan berangkat. Jalukah itu! Yaitu! Jalukah itu! Jalukah itu! Jalukah itu! Jalukah itu beradaan! Jalukah itu beradaan menangisya! Jalukah itu beradaan menangisya! PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Panik mereka pada turun, panasnya sudah nyampe sini Objek yang terbakar pada saat itu yang dilaporkan waga adalah pipa milik Pertamina PEMBICARA 1 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 Kami tiba di lokasi memang betul, jadi statusnya merah, dengan kondisi api sangat besar, situasi angin kencang, dan semburan pun masih sangat kuat. Semburan dari pipa Pertamina masih keluar. Pembangunan saya ulangi kepada warga masyarakat yang tidak berkepentingan, demi keselamatan kita bersama. Silahkan menjauh dari lokasi, demi keselamatan Bapak sekalian. Kami memiliki strategi yang pertama adalah stop supply. Kami koordinasi dengan pihak Pertamina agar men-stop supply aliran minyak yang berasal dari ujung berung. Yang kedua adalah blocking area, penyekatan agar api tidak merambat ke area lainnya. Yang kebetulan berbagi dengan pematang sawah dan ada parit. Yang kami khawatirkan adalah tumpahan minyak yang terbakar itu ikut hanyut. Harus terus tarik-tarik telah. Ujungnya belakangnya. Pop, pop, pop. Yang resiko kami hadapi di lokasi, Yang resiko kami hadapi di lokasi, adalah ledakan susulan yang tidak kami akan pernah tahu. Lalu asap yang dihasilkan terlihat pekat dan hitam. Itu tanda gasnya sangat berbahaya. Dan indikasi menyerah ke anggota itu sangat kuat karena anggota berdekatan langsung dengan titik api. Ketika mas, ketika mas. Maksudnya. 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 Sama tekanan. Waktu itu kita blok area itu dengan dua pancar Menggunakan cairan kimia Sampai ke titik kurang lebih 10 meter atau 20 meter lah dari semburan Kita berhasil untuk ngeblok itu Dan selama 20 menit itu bloking Kita berhasil Pasukan saya tarik kembali Karena menyulitkan pergerakan untuk personil Karena kondisi panas yang tinggi Akhirnya personil bisa tarik mundur Sampai koordinasi lanjutan dengan pihak Pertamina Banda Selamat menikmati. 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 Kami harap ke depan ada perhatian khusus untuk kami pasukan biru, lebih diutamakan baik dari sarplasnya, dari keberadaan makonya sendiri, mungkin sampai kesejahteraannya pun diperhatikan.